Intro Satres narkoba Polres Kulon Progo, Polda, daerah istimewa Yogyakarta berhasil mengungkap kasus peredaran obat yang tidak memenuhi izin edar. Kaset narkoba Polres Kulon Progo, AKP Irwan, dalam konferensi parsnya menjelaskan ungkap kasus ini merupakan periode awal Januari hingga akhir Februari 2021. Sebanyak 1.359 butir obat izin edar disita pihak kepolisian dari jaringan peredaran narkoba. Bermula dari kecurigaan unit res narkoba akan pelaku yang berjumlah dua orang melakukan transaksi jual-beli obat-obatan. Setelah diselidiki, dua pelaku berinisial MS dan MA berhasil diciduk bersama barang bukti pil sebanyak 996 butir dengan simbol huruf Y. Setelah mengembangkan kasus tersebut, pihak res narkoba berhasil menelusuri bandar besarnya yang menunjuk ke salah satu pria berinisial FB asal Sleman. Saat di lokasi FB, pihak kepolisian berhasil mengamankan pil sebanyak 784 butir dari tangan tersangka. Sebelas laporan polisi, sebelas perkara dengan total tersangka sebelas. Total tersangka yang kita memakinkan sebanyak 11 orang. Dengan barang bukti sebesar sebanyak 1.359 butir. Dengan TKP yang berada di wilayah hukum Pores Keluon Progo, serta dikembangkan ke Sleman maupun wilayah kota Yogyakarta. Jadi 11 orang ini ada 11 laporan polisi yang berhasil kita ungkap. Dari Kulon Progo, Yogyakarta, Iqbal melaporkan. Kulon Progo, Yogyakarta, Iqbal melaporkan.